Pemirsa Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku Partai Demokrat berencana mengusung Ahaya sebagai pemimpin masa depan. Namun Partai Demokrat hingga kini masih berkonsolidasi terkait strategi yang akan diambil dalam menghadapi pemilu 2019. Agus mengatakan Partai Demokrat masih memiliki waktu yang cukup dan tengah berkoordinasi untuk mendapat strategi yang paling jitu. Sejauh ini Partai Demokrat juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan partai-partai politik terkait hal ini. Sementara soal wacana pembentukan poros ketiga, Agus menyatakan Partai Demokrat belum membicarakan hal ini secara detail meski komunikasi dengan partai lain seperti PKS dan PAN terus dilakukan. Di dalam politik itu semuanya tidak ada yang tertutup. Semuanya posibilitas selalu ada, namun yang jelas kita masih banyak mempunyai pilihan-pilihan. Terutama karena memang Partai Demokrat sudah beretikat ataupun sudah mempunyai keinginan, terutama kader-kadernya ingin mengusung Ahaya, Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi next leader. Sehingga ini pun juga diperlukan koordinasi-koordinasi yang lebih mantap, sehingga bisa masuk di dalam pemilu 2021.